Musim kemarau membuat petani di desa Bocor harus menyewa mesin pompa air untuk mengairi sawah. Hal ini disebabkan sumber air warga yang biasa digunakan untuk irigasi mengering. Dan kita akan lihat karena kisah ini direkam oleh Christine Christianingrum untuk Net Citizen Journalist. Hadapi kegeringan petani desa Bocor, kecamatan Bulus Pesantren Kebumen, Jawa Tengah harus menyewa mesin pompa air untuk mengairi sawahnya. Cara ini dilakukan karena sumber air yang biasa digunakan petani untuk irigasi mengering. Saat ini petani memanfaatkan sumur milik salah seorang warga. Fadkul Bahri, salah satu petani yang menyewa mesin pompa. Biaya produksinya pun melonjak karena harus membayar biaya sewa. Untuk biaya sewa per hari dibandol 100 ribu rupiah. Pakai diesel ambil air dari sumur, bur. Susah memang airnya Pak. Sudah dalam sih? Sudah dalam juga. Kalau sehari menghabiskan berapa tabung gas ini Pak? Kalau volume besar ya satu tabung lebih. Untuk mengurangi biaya bahan bakar minyak, pompa menggunakan sumber energi dari tabung LPG 3 kg. Penggunaannya lebih irit dibanding bensin. Petani berharap pemerintah membuat instalasi air permanen untuk irigasi agar tidak kesulitan saat musim kemarau.